hai oke oke Halo semuanya selamatkan di lokasi pemenang dan ya kembali semua di channel ini dan hari ini saya akan main game 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 atau apapun atau makan jalan-jalan dan hari ini kita terdapatkan barang baru HP baru ya jadi dia warga device baru ini kita dapatkan baru yaitu adalah HP realme 85C yang protok pihak 5G ini baru keluar launching di bulan Mei dan ya baru tiba tadi di apa di apa di tadi di jam setan jam sebelah 12-an dan saya udah nggak sabar musik jadi kalau kalian bertanya ini saya dimana ini saya di kantor ya dengan alat seandainya saya juga syuting pakai alat HP kantor jadi mohon lampangnya mungkin kalau dulu pakai suara kualitasnya bagus kok kan ya suara kualitas suara warna gitu ya karena pimpaku ini lah ya jadi kenapa saya butuh barang ini karena sebenarnya gampang tunturan kerjaan bukan YouTube bukan yang lain-lain tapi benar-benar kantor karena sering disitu sekoteng-benar kantor katenya saya bagi ya bagi ini dengan tuh api eh eh jadi go waseternya ini saya akan langsung resolatkannya dan kalau kalian memutangnya itu saya bagaimana saya beli online di Tokopedia harganya sekitar 3,2 atau 3,3 sekituan ya dan saya dapat diskon jadi 3.150.000 lumayan dan ya kita langsung unboxing barangnya ya Oke ini adalah barangnya ya ini adalah boxnya filmy 8 5G ya ini udah 5G ya udah support 5G juga cuma untuk di Indonesia saya saya kini banyak yang kepake sih karena cuma untuk di kota besar aja setelah dan juga banyak vendor yang belum apa belum support 5G ya kayaknya ada tampilan samirip 8G ada peti kesilnya kita lihat di belakangnya sini ya oke di sini bisa kalian lihat disini kita warna biru supersonik ya batik supersonik blue ya dengan diproduksi oleh jadi ini produksi Indonesia ya sih ada pabriknya di sini dan apa ada website-nya juga realnya dan di atas kita lihat proses ya chipset sudah menurunkan Mediatek Dimensity 700 ya sudah 5G dan di klien katanya lebih kenceng dengan daripada Snapdragon 732G yang dipake HP rekan ini saya menggunakan Poco X3 Smart 5G power setting nggak tahu ini apa untuk layar sudah support 490Hz ya cuman dia masih IPS ya masih LCD IPS tapi nggak masalah ya resolusi juga udah full hati ya terus 88 megapixel microscope kamera Oke ya kita lihat di belakangnya lagi Oke ada apa-apa ya ini sih mari kita bisa ya rasanya agak salah sih bukan begini tapi nggak apa-apa ya nggak salah merusak ini rasanya 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 ya ya kita langsung buka aja apa-apa aja isinya nah oke ya oke ada tulisan hey welcome to the realme family ya yang bagus kita lihat buka tuh oke ini kayaknya kayak kartu-kartu gitu ya Oh ini ada sim tray ya Hai dan katanya HP ini udah support ini ya udah support triple shot channel ya let's embrace a new journey kasih cash biasa ya artu jaminan kartu garansi ya jangan hilang kalau belum satu tahun ya biasa ini cache beningnya ya tapi Saya nggak akan pakai yang gini karena pasti kalau pakai lama itu udah kuning banget ya kita nah ini dia HPnya kita bisa lihat woh然后 jadi dia 6i sekitar 6i atau 5,4 cc oke, this device only support nano SIM card ya jadi udah nano SIM card kita lihat barangnya ya ini dia warnanya biru realme ya, dengan ini kameranya, ini jujur ya, saya gak terlalu suka hape jaman sekarang misalnya, kenapa? karena dia nonjol kameranya dan kalau misalnya ini kalau misalnya jatuh, ini pasti yang kena duluan pasti kameranya, jadi wajib pake case jadi sebenernya agak, agak percuma ya kalau misalnya desain tipis elgan gini gitu, tapi kalau nonjol gini, jadi halus pake case ya dan kita buka juga ini ada ini ya ada protetornya juga disini oh, nanti aja lah kita nyalakan oke, yang dia realme ya, kalau android juga kita lihat ada apa aja oh ya, sebelumnya lah kita lihat unboxnya terdapat charge type C biasa dan kepala charger kalau dia udah fast charging ya oke, berapa watt ini saya mau lihat hmm, sudah 18 watt ya saya lihat sendiri ah, kurang apa ya oke bahasa saya bahasa Indonesia berikutnya pilih wilayah wilayah harusnya Indonesia lah kan bahasa Indonesia masa pakai bahasa ikhlius oke berikutnya langsung keturunan kita next sabungan dengan wifi lewat aja nanti ya cerdas wifi berikutnya nanti ya google setuju mungkin sidik jari aja oke kata sandi ya letekkan jari pada sensor iya ini sensor finger pinnya ada di tengah maksudnya di sisi sini berapa kali biasa oke agak lama ya lumayan agak lama ya harus berapa kali ini apakah karena tangan saya kotor kali tadi saya tadi memegang tinta oke lumayan lama ya hey tap nanti aja berikutnya import daikosnya lama mungkin nantilah berikutnya ini dia sudah pakai apa wizard os ya kalau gak salah ya ada iklan ini iklan ya atau bukan kali lewat aja lah oke selamat datang di realme UI ini sorry kotangnya kotor saya mengegang tinta tadi ini juga ramah juga unboxing oke ini dia tampilannya oke belum ada kartu ya saya belum masukin ya oke jadi inilah tampilan realme UI ya dengan dengan os android 12 saya kurang tahu ya kita lihat kameranya oke kita okekan saja saat aplikasi digunakan hanya tolak saja izinkan oke lihat untuk kamera mungkin gak terlalu jelas ya nanti saya apa saya terjelaskan di view nya ini kan kita video unboxing ya jadi gak terlalu lengkap-lengkap nanti mungkin unboxing kita nunggu satu bulan seperti apa ya untuk bater tersedia 47% dan kamera di depan saya mau lihat kamera depannya seperti apa ya oke ya lumayan ya cuma gak natural kalau saya lebih suka natural sih ya oke jadi ini untuk hp nya ya dan kita lihat unboxing belakang ada apa aja oke gak ada apa-apa ya jadi udah itu aja untuk unboxing hari ini ya untuk review nanti tunggu di satu bulan ya seperti apa kesannya ya ini lah barang baru saya ya jadi udah itu aja untuk hari ini jangan lupa like share dan subscribe ya dan nanti tunggu satu bulan lagi ya untuk video review lengkapnya ya dan ini ada ini saya lupa nih kesetnya ya ini keputujuk penggunaan jadi udah itu aja terima kasih ya jangan lupa like share dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.